Menjadi ibu adalah sebuah hakikat mulia setiap wanita untuk melengkapi perannya dalam hidup ini. Dan bagi Aurel Hermansyah, menjadi calon ibu setelah mengumumkan kehamilannya kepada semua pihak adalah berkah Ramadan tak terkira yang mengutas momen serba pertama bagi Aurel. Pertama kali menjalani Ramadan bersama Atta Halilintar sebagai calon orang tua hingga pertama kali menapaki proses pendewasan diri sebagai seorang calon ibu. Tapi benarkah mengandung calon anak pertama membuat Atta Halilintar jadi berubah posesif dan sensitif demi melindungi sang istri. Disambut begitu antusias oleh pihak keluarga masing-masing yang mendambakan calon cucu pertama. Benarkah keluarga ASIC juga overprotektif demi melindungi calon cucu pertama mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana tidak, momen Idul Fitri tahun ini menjadi lebaran pertama Aurel merayakan hari kemenangan tanpa keluarga lengkap dengan status sudah menjadi calon ibu. Maka ketika hari Minggu kemarin Anang Hermansyah dan Ashanti berangkat ke Dubai untuk menjalani rangkaian pengobatan sekaligus merayakan lebaran di sana. Aurel pun harus rela siap merayakan rebaran dengan kondisi tanpa formasi orang tua yang lengkap. Tak heran ketika menggelar acara buka puasa bersama sebelum berangkat ke Dubai. Anang yang berbahagia bisa memiliki calon cucu pertama memastikan jika Atta sebagai suami siap siaga untuk menjaga Aurel yang tengah hamil muda. Jangan banget sama keluarga dan keluarga gue udah sangat pengen banget ketemu dia. Keluarga gue sampe video call cepet ke Aurelnya kesini, cepet ke Aurelnya kesini gitu. Cuman ya kemarin Abi sama Umi juga bilang, ayo sempet Aurel sama Ata udah kita ketemu udah ke luar negeri. Iya kemana lah ya kita yang bisa ketemu, kemarin udah usahakan tapi banyak airport sekarang ditutup. Suaminya juga kemarin kita ketemuan, kita ketemuan, ngobrol-ngobrol. Aku rasa Atta sangat menjaga ya. Luar biasa timnya juga jaga di rumahnya, timnya ada, semua terjaga dengan baik. Pengen diadain acara di Turki ya Bu, ya acara pernikahan juga. Katanya mereka iya, nanti mungkin kan harus bareng nunggu keluarganya Atta juga. Kan semuanya biar kumpul dong, kalau resepsi harusnya semuanya ada. Orang tua mana yang tak ingin anaknya bahagia. Tentu termasuk pula anak Hermansyah dan Ashanti. Uniknya, bahkan sebelum memastikan penjagaan Atta kepada Aurel yang sedang hamil muda, sebelum berangkat ke Dubai pada hari Minggu malam kemarin, Atta sendiripun sebagai suami siaga, sudah jauh-jauh hari mengutas sikap overprotektif. Bahkan konon, posesif. Terutama dalam menjaga kehamilan Aurel di masa pandemi virus COVID-19. Ya, sempat mengalami sendiri terpapar virus COVID-19. Atta Halilintar bahkan sangat ketat memberlakukan protokol kesehatan di setiap langkah. Padahal pergi-pergi beliau bilang, sampai rumah harus mandi, cuci tangan, cuci lagi, ganti baju. Jadi aku bilang, sudah diterapin dan lebih tegas lah aku bilang. Kita membatasi juga ya, untuk keluar-keluarnya, misalnya tempat-tempatnya, event konten yang keluar pun kita batasin, mungkin nggak bisa yang kayak gini-gini, gitu-gitu. Kayak kemarin misalnya program sama anak yatim atau apa, kan kita nggak bisa datang ke pantingnya atau gimana. Dari jauh, kayak gitu-gitu sih. Banyak yang kegiatan-kegiatan Ramadan yang kayak, kita pengen taruh bareng di luar, nggak. Jadi di rumah. Iya, usia 16 dia ada pistol. Tapi, ya, artinya kan teknologi juga ada semakin canggih ya. Teknologi semakin canggih, dia juga bertemu dengan dokter-dokter spesialis yang baik ya di rumah sakit pilihannya. Saya hanya berpesan, mudah-mudahan Aurel bisa secara proaktif untuk komunikasi sama dokternya. Artinya anak ini diberikan kemudahan banyak, kalau lagu setia Allah ya. Benarkah kebahagiaan Aurel dan Atta menjadi bakal orang tua masih saja tersandung ujian? Banyaknya protes sekaligus teguran dari sejumlah pihak tentang konten mereka. Demi sang istri, benarkah Ata bahkan siap pasang badan untuk menghadapi nyinyiran netizen? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intense Investigasi Ibarat tak ada gading yang tak retak, maka tak ada kebahagiaan yang hakiki tanpa ada ujian yang menempanya. Maka kebahagiaan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjadi calon orang tua baru juga tak luput dari ujian yang datang bertubi-tubi. Pasalnya, setelah Aurel mendapat teguran dari Komnas Perempuan, kini giliran judul konten bulan madu Atta dan Aurel menuai kontroversi hingga mendapat teguran dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Semangatnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 35-2014 demikian adanya. Jadi, media masa termasuk juga media sosial dalam hal ini, Youtube itu memang diharapkan harus permuatan konten yang mengandung muatan pendidikan, muatan yang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Kami memang terus melakukan telaah terhadap konten yang saat ini memang dihiburkan oleh masyarakat. Tetapi kan memang kita tidak hanya fokus ke satu Youtuber ya. Pesan kepada teman-teman Youtuber yang menggunakan diksi-diksi dan narasi-narasi mengarah pada hal-hal yang sensitif atau menimbulkan tafsir-tafsir yang sifatnya privat, ya kami harapkan terus melakukan perbaikan agar ke depan konten-konten itu akan semastikan positif. Saya kira semangat kebaikan itu memang harus tumbuh di kita ya. Tidak ada salahnya kita terus melakukan perbaikan-perbaikan demi untuk kebaikan anak Indonesia. Wah ada aja sih kayaknya salah aja, perasaan kan kita udah halal. Banyak pastinya, sekarang jadi apa-apa pasti selalu mikirin suami juga. Makupan apapun pasti nanya ke suami gitu. Dan suami juga mikirin istri gitu. Jadi kemarin aja pas abang ada kerjaan di luar kata, aku dia harus ikut. Jadi banyak lah harus saling mengerti satu sama lain. Jika rentang waktu ditarik kembali, Aurel memang memiliki sejarah panjang yang penuh lika-liku dengan ujian lewat media sosial. Ketika Aurel kembali tersandung masalah akibat sorotan tajam netizen, tanda tanya pun mencuat. Semakin protektif sejak Aurel hamil, benarkah Atta sempat dibuat marah oleh sikap netizen yang tidak henti menghina Aurel? Benarkah oknum netizen tersebut ternyata sudah sering mendulang masalah hukum? Banyak lah ya sebenernya cobaannya. Tapi kita sih, ngomong-ngomong kita happy. Jadi kayak udah ada berita yang aneh-aneh, atau mungkin ada orang yang ngomong yang aneh-aneh sih. Walau kita tahu ego kita tinggi, ya. Dan bergejolak kita tinggi. Disentil dikit mestinya kan cepat naik. Cuman sekarang ini, dengan adanya istri gitu, jadi apa-apa lebih tenang. Jadi kayak menjawab orang juga lebih tenang. Walaupun tanggung jawab merasa lebih kuat nih sekarang nih. Karena aku ngerasa apapun yang menyenggol istriku tuh kayak nyenggol aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri, saya Wulandari, atau yang mempunyai akun Instagram si Wulandari yang sudah mempenting atau memomentari yang tidak baik. Saya minta maaf kepada Kak Aurel Hermansyah dan Kak Atta Halilintar. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Perdana menyambut lebaran tanpa keluarga ASICS. Benarkah Aurel terpaksa merelakan diri tidak ikut Anang dan Ashanti ke Turki demi kesehatan buah hatinya? Lalu, sakit apa yang sebenarnya diderita Ashanti hingga berhari-hari tidak bisa tidur? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa saksikan Intense 3x1 hari setiap Senin sampai Sabtu hanya di Youtube Channel. Melepas Aurel Hermansyah menapaki etapa kehidupan barunya sebagai istri sekaligus calon ibu bersama Atta Halilintar. Ada kisah lebaran penuh ikhtiar perjuangan yang kini ditempu Ashanti bersama Anang Hermansyah. Ya, pertama kali merayakan lebaran tanpa Aurel, agenda Ashanti dan Anang menjalani momen Idul Fitri di kawasan Timur Tengah bukan tanpa alasan. Pasalnya, sudah dua bulan ini Ashanti mengalami gangguan kesehatan akibat penyakit autoimun yang dideritanya. Bak sambil menyelam minum air, Ashanti dan Anang pun memboyong serta seluruh anak-anaknya ke Turki untuk merayakan lebaran bersama di negeri Dubai yang memiliki nuansa berbeda setelah satu tahun mengurung diri di masa pandemi virus COVID-19. Bedanya, kali ini Ashanti dan Anang tak lagi merayakan Idul Fitri bersama Aurel yang tidak bisa ikut karena tengah hamil muda. Jangan terlalu banyak pergi, dijaga karena masih muda banget hamilnya di rumah istirahat. Apalagi lagi COVID-19 gini jangan terlalu banyak syuting dan lain-lain. Iya, iya bunda dijaga mereka berdua komitmen juga. Makanya dia di Jakarta saja? Kita bawa baju lebaran, baju lebarannya berlima. Dulu kan berenang, sekarang bawa berlima. Jadi ya pasti kan beda. Terus kita, tapi masih sering kayak, loh kok bajunya burang sih? Kelapa gak sih? Kayak gitu. Tapi oh iya gitu. Karena kan baru-baru, nanti kan lama-lama pasti akan terbiasa. Jangan dibikin stres, jangan dibikin pusing. Aku bilang sama dia, kakak jangan dipikirin kehamilannya nanti gini-gini-gini. Udah dibawa positif, dibawa happy. Insya Allah doa dari orang tua, kita semua akan lancar dan selalu mendoakan dia. Jadi jangan bawa, intinya kalau lagi hamil muda tuh jangan capek dan jangan stres. Udah itu aja. Dia udah paham juga kok. Dia kemarin nanyakan, aku kasih vitamin. Karena kesana kan harus berobat, karena disini sepertinya belum menemukan yang cocok sepertinya ya. Jadi mungkin lebih baik coba cari di luar. Mungkin ada yang, apa ya mungkin yang terapi-terapi kayak atau apa. Kadang memang di luar juga bagus. Kayak orang tua saya kan juga sekarang ke luar negeri kan berobat itu kan. Ironisnya, penyakit yang kini berusaha disembuhkan Ashanti dengan berobat ke luar negeri menyisakan misteri. Karena bercak-bercak merah di tubuh Ashanti tak kunjung padam, bahkan membuat Ashanti tersiksa berhari-hari tak bisa tidur karena gatal. Apa yang terjadi dengan Ashanti? Sebuah teka-teki yang membuat Ashanti mengutas ikhtiar perjalanan sampai ke tanah Dubai dan Turki hingga Ashanti dan Anang tidak bisa merayakan lebaran bersama Aurel untuk pertama kalinya. Tiga kali berangkatnya, cuma kan ini kita hitungannya bukan jalan-jalan karena kan memang niat utamanya berobat ke Turki. Cuma karena Turkinya masih lockdown, jadi kita memutuskan untuk... Ke Dubai dulu? Tadinya Dubai itu cuma transit. Tapi karena ini udah tiga kali mundurin tiketnya dan tiketnya nggak bisa mundur lagi, jadinya kita ke Dubai dulu. Ya. Lebaran di sana dan lain-lain, sampai kita nunggu lockdownnya Turki. Katanya tanggal 18-an dibuka. Mudah-mudahan. Nah, terus akhirnya yaudah kita ke Dubai dulu lebaran, tapi ya gitu. Kita mungkin nggak terlalu banyak. Karena kan lagi pandemi juga nggak bisa terlalu ini ya. Ya jalan pasti. Cuma karena tadinya kan anak-anak nggak ikut. Kalau berobat kita aja. Tapi pas lebaran, terus liburan yaudah deh. Diajak aja. Kasian kalau di rumah juga udah setahun juga. Maksudnya kita nggak pernah keluar juga gitu. Tapi ya pasti serba terbatas lah ya. Kan aku autoimunnya pengen ngecek yang gatel-gatel aku udah dua bulan ini, mas. Gatelnya tuh nggak selesai-selesai. Udah minum obat alergi, obat apa. Jadi malah bikin aku moon face, bungkak, bungkaknya. Sebenarnya dokter di Jakarta juga udah bagus. Cuma masih belum dapat solusi buat gatel-gatelnya ini kan. Aku menderita banget setiap malam. Nggak bisa tidur gara-gara gatel. Terus minum obat juga udah nggak... Apa? Udah nggak bukupan juga gitu. Jadi yaudah. Sudah-sudah di sana bisa ada solusinya? Karena kan aku memang ada satu rumah sakit di sana yang marketingnya orang Indonesia. Jadi alhamdulillah dibantu banget. Cuma ya itu. Mereka bilang sih sebenarnya Turki sekarang lagi bener-bener turun banget kasus COVID-nya. Karena lockdown kan. Terus warga lokalnya nggak boleh keluar. Dan warga asli, eh turis doang yang boleh jalan-jalan. Itu kan bener-bener terbatas dan semuanya nggak terlalu inilah. Jadi maksudnya lebih nyaman kalau buat kita berobat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih.